Intro Pengurus cabang Pengcap Federasi Seni Panahan Tradisional Vespati Kabupaten Bungo Masabati 2022-2026 resmi dikukuhkan. Pengukuhan dan pelantikan dipusatkan di Gedung Serba Guna MTK Baru Rimu Tengah oleh Ketua Vespati Provinsi Jambi, Sabri Yanto, pada Jumat malam 18 November 2022. Sabri Yanto langsung mengukuhkan Ketua Vespati Kabupaten Bungo untuk 5 tahun ke depan. Intro Sebagai pengurus Vespati Kabupaten Bungo Masabati 2022-2026, saya percaya bahwa saudara-saudari akan merasakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai tanggung jawab yang dibebankan di atas undang saudara-saudari, selaku pengurus Vespati Kabupaten Bungo. Semoga Allah SWT selalu memberi kemudahan dan rahmat kepada kita semua. Amin, amin, ya Allah SWT selalu memberi kemudahan dan rahmat kepada kita. Ketua Vespati Provinsi Jambi, Sabri Yanto, mengucapkan selamat kepada pengurus yang dilantik. Dia berharap pengurus Vespati aktif dalam mengadakan kegiatan olahraga panahan di Kabupaten Bungo. Ketua Vespati Kabupaten Bungo Termasuk kita, Vespati Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia, Kabupaten Bungo kita lantik juga. Kita berharap untuk pengurus yang sudah dilantik dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga atau kegiatan-kegiatan membuka tempat-tempat olahraga panahan di Kabupaten Bungo Bungo ini. Sabri Yanto mengungkapkan sejauh ini atlet panahan di bawah asuhan Vespati Provinsi Jambi telah menorehkan berbagai prestasi di tingkat nasional. Namun diakuinya saat ini masih ada kabupaten yang belum dibentuk pengurus Vespati dan masih dalam proses pembentukan. Yaitu festival olahraga reksiasi nasional di Sumatera Selatan di Kalembang itu bulan Juni tahun 2020 ini. Dan kita sudah menorehkan prestasi di tingkat nasional, atlet-atlet panahan di Pembangsa Jambi. Kami berharap kabupaten-kabupaten yang lain yang belum terbentuk Vespatinya kami melalui pengurus, kami juga menerja supaya kabupaten-kabupaten lain sekarang membentuk pengurus Vespati, kabupatennya masing-masing. Kita sudah terbentuk enam pengurusan kabupaten-kabupaten kota dan malam hari ini kita lantik untuk Kabupaten Bungo Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan kita akan melantik ke Kabupaten Merangi. Warabungo, tim redaksi Bungo TV Sampai jumpa di video selanjutnya.